Halo guys, kembali lagi di channel Jilip Film. Di video kali ini, aku bakal merangkum film Killkoman yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menyisahkan tanggung tentara melakukan misi latihan di pulau terpencil. Namun saat tiba di sana, mereka bukannya melakukan latihan, melainkan peta umpet. Daripada penasaran, mari simak alur ceritanya. Film ini dibuka oleh seorang sebeks, setengah manusia setengah robot bernama Captain Mills, di mana ia bekerja di perusahaan robot canggih bernama Habinger Corporation. Mills setengah memeriksa keamanan robot yang Habinger buat. Namun saat itu, sistem terdeteksi bahwa ada pemrograman ulang mengenai robot UI bernama SAR yang berada di Habingeruan Facility yang letaknya di pulau terpencil. Karena itu, Mills disuruh ke Habingeruan untuk menyetel secara manual. Sebelum ke Habingeruan, Mills mendatangi pasukan khusus militer untuk menemukan robot tersebut. Disini, Mills tidak memberitahu misinya menemukan robot SAR yang terjadi masalah. Ia hanya memberitahu akan ada misi latihan selama dua hari. Saat itu, mendapati jaringan globalnya telah di blokir dan terus bertanya-tanya dan hanya menyalahkan koneksi yang hanya bisa diakses di halbing ruang. Setelah sampai mereka memasuki fasilitas keamanan, setelah itu mereka memasuki hutan. Dalam hutan, Bogus meminta pasukannya berpencar. Sementara Drift Farm diminta menjaga Mills yang dari tadi keluyuran. Di saat berjalan, mereka dikejutkan adanya drone dari Habinger Corporation. Namun, Mills menemukan bahwa drone telah dimodifikasi dan belum diketahui siapa yang memodifikasinya. Dan drone itu mengawasi juga semua yang ada di sana. Dan Mills menyuruh jangan menyerang dan tak lama pun drone itu pergi. Setelah itu, mereka mulai latihan yang menjadi sesaran tank yang mini. Latihan itu dengan mudah dilakukan oleh anggota. Sementara Mills diam-diam memisahkan diri. Kemudian ia bertemu robot SAR yang terjadi masalah UI. Robot itu memiliki kode 003, Mills mencoba mengakses data dan memprogram ulang. Namun, sistem UI di robot tersebut menolak. Kemudian robot itu membaris sekilas rekaman kepada Mills, setelah itu robot itu hilang bersama dronenya. Menjelang malam, mereka mendirikan tenda di atas bukit. Setelah itu, Trevor menghampiri Mills yang duduk sendirian dan ia bertanya, Sejak kapan kau menanam chip di lehermu? Mills menjawab, sejak umur 11 tahun yang sebelumnya lumpuh. Dan sampai sekarang, Mills menggunakan chipsnya. Jika chipnya dicopot, maka Mills akan kembali lumpuh. Saat malam, Mills melihat rekaman robot SAR yang menunjukkan penampakan wajah yang sepertinya bukan manusia. Di sisi lain, Laptus yang menjaga malam didatangi satu drone. Dan saat pergi, muncullah robot SAR 003. Laptus pun langsung menembakinya. Suara tembakan membuat mereka terbangun dan langsung menghampiri Laptus. Namun sayangnya, Laptus telah menghilang. Mereka mencari Laptus sampai pagi hari pun tiba. Setelah mencari-cari di lokasi awal latihan, Akhirnya mereka menemukan Laptus dalam keadaan tak bersyawa. Di sini suasana takut. Bogus meminta semua diharap tenang. Namun salah satu dari mereka tertembak objek robot latihan. Mereka langsung bersembunyi di balik pohon. Bogus dan Mills bingung kenapa robot IMP latihan menyerang mereka. Setelah penyerangan berhenti, Rogers dan Robinson dan lainnya melempar bom asap rokok untuk menutupi pandangan robot itu. Setelah itu, Bogus meminta mereka mengalihkan perhatian sementara ia diam-diam menghampiri robot lewat samping bukit. Di saat Bogus mendekat robot, ia langsung menembaki dan tak lama melakukan perlawanan dan langsung mundur. Hal itu membahas Bogus kebingungan. Sementara, Great Bell terpisah diawasi drone. Saat drone pergi, robot SAR 003 datang dan mencukiknya. Lalu datang robot IMP menembaki Great Bell sampai mati. Di sini kita simpulkan, robot SAR 003 meretes robot di Habing Ruang untuk dijadikan pasukannya. Jadi, robot SAR 003 pemimpin adalah semua robot di Habing Ruang. Mengetahui situasi tawaras, Bogus meminta pasukannya kembali ke kem. Fasilitas keamanan menunggu jemputan dan mereka pun setuju. Di jalan, mereka menemukan puluhan rusak mati tertembak. Robinson menyimpulkan robot-robot itu menggunakan rusak sebagai objek latihannya. Saat itu juga, robot IMP kembali muncul dan langsung menyerang kelompok Bux. Penyerangan itu membuat Mills terlempar lalu bingsan. Bogus berusaha menolong Mills hingga berpisah dengan Robinson dan lainnya. Malamnya, Bogus membawa Mills ke bawah jempatan kecil untuk berlindung di sana. Saat itu, drone menemukan Bogus dan kemudian drone itu pergi. Dan gak lama kemudian, datanglah SAR 003. Bogus pun langsung bersembunyi bersama Mills. Bogus pun langsung bersembunyi bersama Mills. Saat SAR hampir menemukan Bux, Mills terlihat terhubung dengan SAR. Namun keadaan Mills masih tak sadarkan diri. Setelah itu, robot SAR tiba-tiba berkini. Sar kembali pergi. Pagi harinya, Mills sadar dari bingsan dan Bogus bertanya, kenapa tadi malam SAR melakukan penghubungan? Mills pun tak paham apa yang dimaksud Bogus karena waktu itu Mills sedang bingsan. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan kembali bergabung dengan yang lainnya. Di saat mendekati camp, fasilitas Bogus meminta driver dan lainnya diam di tempat sambil memantau. Sementara dirinya dan Mills akan masuk ke camp lebih dulu dan membuka pintunya. Tiba-tiba, drone datang dan melepaskan bom asap oleh robot EMP. Hal itu membuat driver dan lainnya panik ketakutan. Mereka bertiga menyusul Bogus ke camp. Namun sayangnya, driver tertembak di bagian kaki Robinson dan Goblin ke camp. Sedangkan driver tak lagi mampu berjalan hingga akhirnya ia tertangkap oleh SAR 003. Mills mengendalikan saraf melalui sistem UI. Namun hal itu percuma karena SAR tidak bisa lagi dikendalikan. Bogus yang melihat driver tertangkap menembak karena tak ingin lebih tersiksa. Setelah itu, mereka yang hidup langsung masuk ke camp. Di dalam, Mills menjelaskan robot SAR dibuat untuk melatih para militer di mana SAR ini bisa menghindar dari serangan musuh. Mills juga menjelaskan SAR dibuat untuk melindungi manusia. Mendengar itu, Bogus tak percaya karena yang ia tahu, SAR adalah pembunuh. Saat itu juga, ia melihat robot EMP berusaha masuk ke camp dengan mengelas pintu masuk. Keempatnya berniat menelusuri ruangan camp. Di dalam ruangan, mereka menemukan robot SAR dalam keadaan non-aktif dan mereka juga menemukan karyawan mati terbunuh. Selain itu, Mills mencoba mengaktifkan robot SAR 001 dan mengaksesnya untuk melawan SAR 003. Namun, Mills gagal karena aksesnya ditolak oleh SAR 001. Intinya, robot ini dibuat menggantikan manusia. Setelah itu, robot SAR 001 mengaktifkan robot SAR yang lain membuat Mills ketakutan. Bogus langsung membawa Mills pergi. Saat bersamaan, robot EMP masuk, sementara yang lainnya memancang robot yang lain untuk masuk ke perangkap bom. Di saat robot EMP masuk perangkap, bom meledak dan berhasil menghancurkan robot EMP. Saat itu juga, sistem DMP masuk ke sistem UI Mills. Setelah itu, mereka keluar kem fasilitas. Mereka menemukan gadung kosong dan mayat berserakan. Di sini, Mills memutuskan kembali ke kem mengambil perangkat EMP yang nantinya bisa matikan di robot SAR. Namun, saat digunakan sistem UI di tubuh Mills, akan hilang dan pastinya, Mills akan lumpuh. Malam harinya, Bogus, Robinson, dan Goblin membuat Tansyana untuk membunuh para robot. Mereka memasang peledak di tempat yang bisa saja dilalui para robot. Tidak cuma itu, mereka juga memasang perangkat EMP di sebuah mobil. Pagi harinya, mereka siap melakukan penyerangan. Unit EMP dan robot SAR pun berdatangan. Robinson bertugas menyerang dari atas gedung. Goblin bertugas meledakan bom yang sudah dipasang dan pertempuran pun dimulai. Dalam pertempuran, mereka berhasil menghancurkan sebagian robot. Namun, karena robot semakin dekat, mereka kewalahan. Robinson juga terkena tembakan, namun ia masih bisa bertahan. Pugas meminta Goblin meledakan perangkat EMP, namun Goblin menjatuhkan. detonatornya. Pugas pun berniat mengambilnya, akan tetapi tertekan oleh serangan robot. Hingga akhirnya, Mills datang dan mengambil detonatornya. Di saat Mills tertembak, perangkat EMP langsung meledak. Hal itu berhasil membuat para robot mengalami konslet. Akan tetapi, Mills kehilangan sistem UI-nya dan membuat Mills kembali lumpuh. kemudian, Sar 003 bangkit kembali. Pugas pun membawa Mills ke dalam gedung. Pugas meletakkan Mills di lantai sementara dirinya menahan Sar 003. Mills menghampiri Robinson yang sudah meninggal, kemudian ia mengontrol sniper milik Robinson ke arah Sar 003. Sar 003 berhasil mengalahkan Pugas. Kemudian, Sar menghampiri Mills untuk membunuhnya. Tapi, sniper lebih dulu menebak kepala Sar. Membuat saat terjatuh, Sar kemudian bangkit dan mengirim data ke tubuh Mills. Dan setelah itu, Sar kembali mati total.